Sri Mulyani Indrawati adalah sosok yang menginspirasi dan telah mencapai sejumlah prestasi gemilang di dunia ekonomi dan kebijakan publik. Berikut adalah sejumlah prestasi yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemimpin ekonomi terkemuka Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan Indonesia, pada periode tahun 2005 sampai tahun 2010, Sri Mulyani berhasil memimpin upaya pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis finansial global tahun 2008. Kebijakan fiskal yang bijaksana dan reformasi struktural yang diterapkan berhasil mengatasi dampak krisis menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani dikenal sebagai pelopor reformasi sektor keuangan di Indonesia. Upayanya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan good governance di sektor keuangan telah menghasilkan peningkatan kepercayaan investor dan pelaku bisnis dalam negeri. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani meniti karir di Bandunia. Ia berhasil mencapai posisi Direktur Pelaksana dan Wakil Presiden Bandunia pada tahun 2002 menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut. Keterlibatannya di Bandunia membawanya untuk mengambil peran penting dalam proyek-proyek pembangunan di berbagai negara. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani meniti karir di Bandunia. Ia berhasil mencapai posisi Direktur Pelaksana dan Wakil Presiden Bandunia pada tahun 2002 menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut. Keterlibatannya di Bandunia membawanya untuk mengambil peran penting dalam proyek-proyek pembangunan di berbagai negara. Sri Mulyani mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai lembaga internasional atas kontribusinya dalam reformasi ekonomi dan keuangan. Salah satu prestasi tertingginya adalah penghargaan Best Minister in the World yang diberikan oleh Government of the United Arab Emirates pada tahun 2018. Sebagai seorang reformis, Sri Mulyani memimpin berbagai inisiatif anti-korupsi di pemerintahan Indonesia. Ia mendorong efisensi pengelolaan anggaran, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan transparansi penggunaan dana publik. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Sri Mulyani tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan menjadi fokusnya, dan ia berperan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pembangunan manusia secara holistik. Kembali ke Jabatan Menteri Keuangan, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Sri Mulyani menjadi salah satu pemimpin kunci dalam menangani dampak ekonomi pandemi COVID-19, kebijakan stimulus ekonomi yang diimplementasikannya bertujuan untuk mendukung masyarakat dan pelaku bisnis yang terdampak. Dengan jejak rekam prestasinya yang mengesankan, Sri Mulyani Indrawati terus menjadi figur yang sangat dihormati dan diandalkan dalam merumuskan kebijakan ekonomi Indonesia. Prestasinya mencerminkan dedikasi tinggi untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.